Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semoga selalu diberi kesehatan Dalam pembelajaran daring Sebelum kita mulai pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu kita bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah warasulah Rabbi zidni ilman nafi'an Warzukni fahman Hari ini kita akan belajar Jarak titik ke titik Dengan KD meliputi 3.1 Yaitu mendeskripsikan jarak dalam ruang Antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang Dengan tujuan pembelajaran Siswa dapat menentukan jarak titik ke titik pada bangun ruang kubus Sebelum ke materi Kita akan mengingat kembali Teorema Pitagoras Di mana jika ada segitiga siku-siku Dan mencari panjang sisi C kecil disini Maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat Sedangkan C sendiri sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat Sedangkan jika mencari panjang A Maka berlaku A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat Dan mencari A sendiri sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat Begitupun jika ingin mencari panjang B Maka berlaku B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat Untuk mencari panjang B Maka B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat Materi prasyarat yang kedua Tentang diagonal bidang Apa itu diagonal bidang? Diagonal bidang adalah Diagonal yang terdapat pada bidang atau sisi sebuah bangun ruang Perhatikan bidang B, C, F, G Nah ruas garis C, F ini dikatakan sebagai diagonal bidang atau diagonal sisi Kubus memiliki 12 diagonal bidang atau diagonal sisi Berikut diagonal bidang pada kubus ada 12 macam Selanjutnya diagonal ruang Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut tidak sebidang yang saling berhadapan Perhatikan gambar berikut Perhatikan gambar berikut Ruas garis CE merupakan diagonal ruang Kubus sendiri memiliki 4 diagonal ruang Berikut diagonal ruang kubus Ruas garis A ke C, ruas garis C ke E, ruas garis H ke B, dan ruas garis D ke F Peragahan ini menunjukkan jarak titik A ke B Perhatikan titik A, titik B Kemudian ditarik sebuah garis dari A ke B Nah jarak titik A ke B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B Ini dikatakan jarak dua titik Sebagai contoh Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H Dengan panjang rusuk A cm Tentukan jarak titik A ke titik C Jarak titik A ke titik G Jarak titik A ke tengah-tengah bidang E, F, G, H Jarak titik A ke C Perhatikan segitiga A, B, C Yang siku-siku di titik B Maka berdasarkan teorema Pitagoras A, C sama dengan akar dari A, B kuadrat ditambah B, C kuadrat Diperoleh akar dari A, B disini Saya ganti A kuadrat ditambah B, C Saya ganti dengan A kuadrat Peroleh akar 2 A kuadrat Sehingga hasilnya adalah A akar 2 Jadi diagonal sisi A, C sama dengan A akar 2 cm Di sini A bisa diganti dengan angka Contoh kubus dengan rusuk 5 cm Maka mencari diagonal sisi Bisa menggunakan rumus A akar 2 Jadi 5 akar 2 Selanjutnya mencari jarak A, G Perhatikan gambar berikut Segitiga A, C, G Siku-siku di titik C Maka mencari panjang A, G Kita gunakan teorema Pitagoras Yaitu A, G sama dengan akar dari A, C kuadrat Ditambah C, G kuadrat Sama dengan akar dari A, C Di sini merupakan diagonal bidang Maka A, C saya ganti menjadi A akar 2 kuadrat Ditambah C, G yaitu A kuadrat Sama dengan A akar 2 kuadrat Itu 2A kuadrat Ditambah dengan A kuadrat Sama dengan akar dari 3A kuadrat Diperoleh A akar 3 Jadi diagonal ruang A, G sama dengan A akar 3 cm Sama halnya dengan contoh sebelumnya A di sini bisa diganti dengan angka berapapun Contoh kubus dengan rusuk 7 cm Maka diagonal ruang adalah 7 akar 3 cm Selanjutnya kita mencari jarak AP Dengan perhatikan kubus ABCD EFGH dari titik A ke titik P P merupakan perpotongan dari diagonal sisi Pada bidang EFGH Nah, perhatikan Segitiga AEP Siku-siku di E Maka mencari AP Berdasarkan teorema Pitagoras AP sama dengan akar Dari AE kuadrat Ditambah EP kuadrat Sama dengan AE Yaitu Sama dengan A cm AE Saya ganti dengan A kuadrat Ditambah EP Setengah dari diagonal bidang Jadi di sini saya tuliskan Setengah Dari A akar 2 kuadrat Sehingga diperoleh Akar dari A kuadrat Ditambah Hasil kuadratnya ini Setengah A kuadrat Diperoleh A kuadrat Ditambah setengah A kuadrat Yaitu 3 per 2 A kuadrat Sehingga diperoleh AP Sama dengan Setengah Kali A Akar 6 Jadi Jarak A ke P Yaitu Setengah A akar 6 cm Dapat kita simpulkan Mencari diagonal bidang Pada sebuah kubus Yaitu Bisa dirumuskan Dengan A akar 2 Dengan A Yaitu rusuk Dari sebuah kubus Bisa diganti Dengan angka Berapapun Kemudian Diagonal ruang Diagonal ruang Dirumuskan A akar 3 Dengan A Merupakan rusuk Dari kubus Yang bisa diganti Dengan angka Berapapun Demikian materi yang bisa saya sampaikan Sebelum saya akhiri Marilah kita berdoa terlebih dahulu Semoga Apa yang kita pelajari Bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya